musik time assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama alfa oke pada kesempatan kali ini kita ngelanjutin lagi yuk soal kita tentang latihan PAT di kelas 10 ya jadi apa dia soalnya langsung saja disini ada 2 buah benda menuruni lintasan ya titik di titik A oke yang ada di atas itu loh ya titik A kemudian masa benda pertama itu adalah 5 kg dan masa benda kedua adalah 15 kg jika percepatan gravitasi 10 maka perbandingan energi kinetik EK1 sama EK2 itu berapa di titik B oke yang ditanya ada di titik B nah karena kita yang ditanya adalah perbandingan EK ingat ketika kita ngerjain perbandingan kalau kalian masih ingat pernah di salah satu video saya gitu ya kalau kita ngerjain perbandingan itu gak boleh kita pakai yang ini ya ya boleh-boleh aja sih mungkin dulu dari SD diajarinnya EK1 banding itu titik 2 EK2 gitu ya tapi better kalau kalian di SMA jangan pakai yang ini ataupun kalian pakai yang tipe kayak gini ya ini salah juga ya ini dipakai kalau benar-benar EK1 itu sama dengan EK2 bukan banding ya kalau pakai ini masih yang pakai atas setengah benar lah ya tapi saya gak nyaranin kenapa karena bisa aja nanti jawabannya harusnya seperempat tapi kamu jawabannya empat persatu kan sayang banget ya kenapa bisa kebalik karena rumus fisika di SMA itu kan banyak banget dan kadang-kadang itu ada per yang sangat luar eh pernya itu besarannya banyak contohnya misalkan GMM per R kuadrat nanti kalau kita pusing nah nanti kebalik-balik agak susah ya kan sayang banget kalian hanya salah karena kebalik angkanya doang jangan sampai gitu ya nah gimana cara ngerjain yang namanya perbandingan kalau di fisika ya kalau kalian ngerjain perbandingan di fisika better itu kalian nulisnya adalah menggunakan per ya jadi contohnya disini adalah EK1 dibanding EK2 nah baru rumusnya rumusnya EK itu apa disini kebetulan setengah MV kuadrat karena ini benda 1 ya kasih angka 1 ya 1 1 per setengah M2 V2 kuadrat gitu ya jadi kalau perbandingan itu pakai per baru kalian isi nilainya berapa nah kita setengahnya bisa dicoret bener yap gitu ya M1 nya ada di soal ya 5 sama M2 nya adalah 15 V1 nya berapa nah kita cek dulu yang ditanya adalah di titik B dimana disini gitu ya disini nah yang ditanya disitu maka kita harus tahu V1 nya berapa dan V2 nya berapa ya untuk si apa namanya V1 itu berapa V2 berapa di titik B so kita harus nyari V1 dan V2 caranya bagaimana karena disini yang diketahui ada ketinggian ya ada H dan V nah kalian pasti masih ingat bagaimana caranya yap bener pakai EM EM ya EM1 sama dengan EM2 kemudian kalian cari itu cara lamanya ya nah disini aku mau ngasih cara cepat untuk menghitung V pada suatu ketinggian ya sebentar kita tulis cara cepat menghitung V di suatu ketinggian dari keadaan V awalnya itu sama dengan 0 ya V1 sama dengan 0 gitu ya I mean apa sih I mean maksudnya di titik A ini kan kata-katanya kan menurun nih ya berarti kan gak ada kecepatannya V awal aja deh biar gak pusing nah gitu ya V awalnya 0 jadi misalkan ada di suatu benda disini ini V awal itu sama dengan 0 nah pada kesini itu V nya berapa itu bisa kita cari gak harus di bawah maksudnya deket tanah atau misalkan dia udah masih punya ketinggian ya jadi ini adalah H tertentu H1 misalkan ini adalah H awal jadi H awal ini H akhir ya atau misalkan boleh kalian cari disini disono disono ya yang penting harus ngerti H nya ada dimana gitu ya kita hapus dulu oke nah gitu caranya yang bisa kita pakai adalah V di bawah ya V di bawah itu V akhir berarti sama dengan sebentar biar tidak membingungkan V akhir berapa V akhir sama dengan kita langsung pakai akar 2 G delta H oke delta H apa kalau G tau lah ya percepatan gravitasi tapi kalau delta H nya ini adalah selisih jarak ya selisih jarak dari keadaan awal dari keadaan awal hingga akhir kenapa gak kasih cara cepat kok gak pakai cara lama aja nah ini itu rumus yang sangat membantu sekali ketika kalian ngerjain soal-soal kayak gini atau apapun nah ya di ujian yang penting contohnya misalkan PAT terus TBK terus ujian tes-tes masuk perguruan tinggi nah kalau kalian tau trik ini nanti gampang banget tapi inget syaratnya apa tadi syarat yang pertama adalah keadaan awalnya harus 0 guys V nya ya jadi ini memang benar-benar harus V awalnya 0 H keduanya bebas ya nah delta H itu yang mana selisih jarak berarti oke sorry selisih jarak vertikal ya disini maksudku ya tak tulis dimana coba ya sini aja deh selisih jarak vertikal jadi bukan jarak yang kanan kiri gitu ya tetapi yang kebawah gitu aja oke karena kita udah punya sekarang disini kalian udah ngerti ya kalau V akhir bisa kita cari itu maka kita bisa dapet disini VB dari benda 1 maupun benda 2 ya kita bisa nyari ini nih V1 berapa kita bisa hitung ya V1 berarti akar 2 GH delta H M 2 10 delta H nya berapa berarti dari sini ke sini berapa 40 kurangi 30 ya 10 cm oke 10 cm berarti 0,1 so nilainya akar 2 V2 nya berapa ya sama ya akar 2 G delta H akar 2 10 delta H nya kan sama aja ya berarti akar 2 jadi sebenarnya disini tidak dipengaruhi V nya oleh masanya tapi ingat ya tadi ya untuk mengerjakan cara cepat ini wajib V awalnya 0 kalau V awalnya gak 0 gimana kak gak boleh pakai ini ya silahkan balik lagi ke soal EM sama dengan EM gitu lah ya oke kita lanjutin so disini V1 sama dengan V2 ya V1 sama dengan V2 ini ingat maka boleh tak coret disini V1 dan V2 nya kenapa pakai merah berarti tinggal M1 per M2 M1 nya berapa 5 M2 nya 15 5 bagi 15 per 3 jadi jawabannya adalah yang C gitu aja ya tapi kalian harus remember yang ini oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kita masih akan latihan terus ya karena masih ada momentum dan GHS oke thank you for today assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati